selamat menikmati dan tentu yang lebih penting lagi adalah kita diberi iman dan islam oleh Allah SWT sehingga kita bisa merayakan hari raya yang sangat dieluk-elukan dan hari raya yang sangat dinanti-nanti oleh umat islam yaitu adalah hari raya Idul Fitri dan suatu saat nanti kita akan melaksanakan namanya Idul Adha semoga dalam Idul Fitri maupun Idul Adha kita disunahkan untuk menghidupkan malamnya menghidupkan malamnya karena ada hadis Rasulullah SAW saya akan baca dalam kitab Hashiatul Bajuri disini dijelaskan bahwa dan disunahkan untuk menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha karena hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha dua hari raya itu karena ada hadis Rasulullah SAW barang siapa yang menghidupkan malam hari raya baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha maka maka Allah akan menghidupkan hatinya pada hari di mana hati manusia itu mati jadi kalau misalnya kita menghidupkan malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha maka Allah akan menghidupkan hati kita di saat atau pada hari di mana hati-hati manusia itu mati penjelasannya apa yang dimaksud dengan matinya hati manusia itu matinya hati manusia itu adalah karena cinta dunia jadi hati kita dianggap mati kalau kita mencintai dunia karena cinta dunia maka hati kita ini gelap mati tidak bangun cinta dunia menyebabkan kita ibadahnya tidak khusus cinta dunia menyebabkan kita eman-eman untuk mengeluarkan harta yang kita miliki cinta dunia begitu kita sibuk untuk membenci tetangga kita membenci kerabat kita cinta dunia menyebabkan kita bermusuhan kalau begitu berarti hati kita ini mati hati yang mati adalah hati yang susah untuk menerima nasihat karena itu mari kita hidupkan dua malam hari raya termasuk idul fitri yang akan kita jalani dan nanti insya Allah idul adha yang akan kita jalani juga dengan cara menghidupkannya supaya hati kita hidup caranya bagaimana caranya yang paling mudah disini adalah wa'akonluhu bisolatila isha'i fi jamaatin yang paling mudahnya paling minimalnya adalah melaksanakan sholat isha'i berjama'ah nah ini wahai sahabatku ayo sholat isha'i berjama'ah itu diantara menghidupkan malam idul fitri dan juga idul adha sholat isha'i berjama'ah pahalanya besar disamping nanti mendapatkan pahala 27 derajat dan pahala-pahala yang lain ada pahala menghidupkan malam idul fitri maupun idul adha yang kemudian apalagi wal'azmi ala sholatis subhi wal'azmi ala sholatis subhi fi jamaatin dan bercita-cita berkeinginan memiliki semangat untuk sholat subuh berjama'ah jadi yang paling minimal menghidupkan malam idul fitri maupun idul adha itu adalah sholat isha'i jama'ah dan berkeinginan untuk melaksanakan sholat subuh berjama'ah ringan sekali baik sahabatku sholat isha'i jama'ah dan sholat subuh berjama'ah tapi apa kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menghidupkannya oh banyak diantaranya adalah takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar baik dia sendiri bareng-bareng bersama-sama dia di rumah di kantor di sawah di jalan sambil berdiri sambil duduk sambil berbaring tetap disunahkan malam idul fitri maupun malam idul adha kenapa demikian karena dalam idul fitri takbirnya namanya takbir mursal dimana-mana disunahkan baik sendiri dalam kondisi apapun disunahkan dalam idul adha yang memiliki spesifikasi namanya takbir muqoyat pada malamnya bisa disebut pula sebagai takbir mursal jadi idul adha itu memang memiliki dua penamaan yang pertama bisa disebut sebagai takbir muqoyat bisa disebut sebagai takbir mursal takbir muqoyat itu diawali pada subuh Arofah tanggal 9 sampai nanti setelah asar dari hari tasrik tanggal 13 tanggal 13 namanya takbir muqoyat kenapa? karena disunahkan setelah sholat baik sholat fardhu maupun sholat sunah termasuk setelah sholat jenazah tapi idul adha takbirnya pada malamnya itu namanya takbir mursal tetap sama dengan idul fitri jadi memang memiliki dua kelebihan memang takbir idul adha itu bisa disebut takbir muqoyat bisa disebut sebagai takbir mursal kalau di malam hari rayanya tapi kalau takbir muqoyat selain itu jadi disunahkan untuk takbir dan jangan mempertentangkan takbirnya Allahu Akbar Allahu Akbar dua kali kayak Muhammadiyah atau tiga kali kayak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar karena itu sama-sama ada riwayatnya kalau yang dua kali misalnya dari Ibnu Mas'ud yang Muhammadiyah mengklaim itu dari Ibnu Mas'ud Umar bin Khotob Ali bin Abi Talib yang dari NU misalnya mengikuti Imam Syafi'i mengikuti riwayat dari Ibnu Abbas atau jangan mempersoalkan juga tentang tambahan-tambahan yang lainnya tambahan-tambahan itu misalnya yang yang Allahu Akbar kabiru walhamdulillah hikathiru sampai walaukarihal kafirun atau ada yang menambah la ilaha in lallahu wahdah ila akhiri sampai wazamal ahzaba wahdah ila akhiri itu jangan dipersoalkan itu karena Imam Syafi'i telah mensunahkan untuk dibaca itu makanya dibaca kitab Al-Adhkarin jadi apa yang dipraktekan oleh orang-orang kebanyakan di Indonesia terutama orang NU itu ada dalilnya argumentasinya dari pendapat Imam Syafi'i jadi jangan dipersoalkan ini saya memiliki tiga kitab yang bisa menjadi bukti takbir-takbir yang di Indonesia itu sah jadi intinya bentuknya Allahu Akbar yang kayak Muhammad Naya 2 atau Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tiga kali yang tiga kali tidak usah dipersoalkan sama-sama ada hadisnya sama-sama ada riwayat dari Rasulullah yang perlu dipersoalkan adalah yang mereka yang tidak mau takbiran itu yang dipersoalkan itu diantaranya diantaranya lagi cara menghidupkan malam hari raya adalah dengan membaca Al-Quran dengan bertasbih bertahmid bersedekah dan lain sebagainya banyak pokoknya amal-amal ibadah yang bagus lah hidupkan dengan amal-amal ibadah yang bagus dan yang bagus lagi adalah bahwa ingat pada malam hari raya itu doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan termasuk salah satu malam yang doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain hari Jumat dan hari-hari yang lain karena itu bagi sahabatku pada malam hari raya jangan lupa untuk sholat sunnah tahajud sholat hajat atau sholat-sholat yang lain kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hajatnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang dimaui apa yang diminta karena itu cara menghidupkan malam idul fitri maupun malam idul adha dan banyak orang mempertentangkan kadang ada orang ini mau mencari berbagai masalah misalnya begini bahwa pada zaman Rasulullah S.A.W takbir itu sendiri-sendiri sehingga ada sahabat yang dia masih Allahu Akbar yang satunya La ilaha in lallahu Allahu Akbar jadi mereka tidak serempak tidak dikomandoni dan di Indonesia kan dikomandoni ada pimpinan satu nanti yang lain mendengarkan setelah itu bersama-sama jadi secara komandu jadi ada komandunya ada pemimpinnya lalu ada orang yang berusaha pada zaman Rasul atau pada zaman sahabat tidak ada komandu-komandunan sekarang kok pakai komandu-komandunan jangan dipersoalkan itu sama saja bahkan dengan komandu itu dengan cara berbarengan itu kelihatan serempak kelihatan guyup tidak saling amburadul jadi sirkulasi suara itu bisa nyaman enak didengar mudah dimengerti dan lain sebagainya menimbulkan semangat daripada sendiri-sendiri kemudian yang kedua pada zaman Rasulullah s.a.w. banyak hadis menceritakan pula bahwa ketika kita mau berangkat ke masjid maupun ke tanah lapang itu sambil membaca takbir nah ini yang kita seringkali lupakan kita kalau misalnya datang ke masjid berangkat ke masjid berangkat ke tanah lapang kita naik motor naik mobil atau ada yang jalan kaki kita sambil ngobrol padahal yang disunahkan adalah sambil jalan itu kita membaca takbir sambil jalan ke masjid kemudian kita menuju naik mobil ke lapangan itu membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nah ini yang jarang dipraktekkan harusnya adalah kita berangkat ke masjid berangkat ke lapangan sambil baca bukan malah cerita ngerumpi bahkan ngerumpi masalah gelang atau pakaian yang dipakai oleh teman kita ini kan idul fitri biasanya kan banyak saudara-saudara kita tetangga-tetang kita yang datang dari jauh-jauh dari tempat yang jauh dari pekerja yang jauh ketika dia berangkat dia berkumpul dan dia memamerkan banyak hal aksesorisnya banyak bajunya baru gelangnya pakai emas dan macam-macam emasnya banyak lalu kita ngerumpi ngerumpiin mereka padahal bukan ngerumpiin mereka yang bagus kita membaca takbir gitu sambil ke sambil jalan kita membaca takbir sambil naik mobil membaca takbir bukan malah ngerumpiin masalah pakaian-pakaian baru aksesoris-aksesoris baru untuk menunjukkan keberhasilan bahwa dia telah berhasil dalam pekerja bukan itu dan yang paling terakhir kadang ini sahabatku ada orang yang mempersoalkan pada zaman Rasulullah s.a.w. itu tidak ada takbir pakai speker nah ini orang ini yang ngawur juga ini ada yang mempersoalkan begitu karena untuk membedakan azan pada zaman dahulu bilang misalnya kalau azan baru naik dengan suara keras tapi kalau dia takbir tidak ada itu yang pakai speker nah ini sudah mulai pendapat yang ngawur lagi kalau model begitu artinya pakai takbir kemudian menggunakan speker yang bagus speker yang keras tidak jadi masalah karena itu bagian dari syiar Islam jangan dipersoalkan karena ada juga orang yang mempersoalkan pada zaman Rasul tidak ada loh itu pakai speker takbir pakai speker itu tidak ada oh ini orang yang menurut saya cupet pikirannya bahwa sesungguhnya perbedaan tempat perbedaan waktu dan lain sebagainya menentukan bagaimana kita melaksanakan syiar Islam itu demikian semoga bermanfaat semoga kita diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati